Baik, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Akan hadir bersama kita Pak Beni Lianto. Beliau adalah Rektor Universitas Surabaya. Pak Beni ini orang teknik industri, S1 di teknik industri, S2 di teknik industri, di ITB, dan sekarang kandidat doktor juga di teknik industri di Universitas Indonesia. Kita akan dengarkan pengalaman beliau terkait dengan menangani dampak pandemi ini terhadap perusahaan yang ada di Surabaya, nanti Pak Beni sendiri yang akan cerita. Dan kita beruntung punya Pak Rektor yang peduli terhadap UMKM ini. Kemarin, tanggal 27 Juni 2020, kita memperingati Hari UMKM Internasional secara meriah bersama Kementerian Kooperasi dan UMKM, kemudian ICSB, dan tentu dengan UBAYA, Universitas Surabaya berkat dukungan Pak Rektor. Pada Pak Rektor, Pak Beni dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Cah Samsul. Selamat malam. Salam multi-kultur dari UBAYA. Salam sehat untuk kita semua. Malam ini saya singkat saja, saya ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Pak Teteng, selaku Menteri Kooperasi dan UKM, Pak Bili Imam Brasar, setelah khusus Presiden, kemudian Pak Pak Hermawan Kertajaya, Guru Besar Marketing Indonesia, dunia. Kemudian Bapak Rektor Unai, kolega kami, Pak B.D. Nainggolan, Ibu Nita Yudi, dan seluruh panitia yang telah bekerja luar biasa pada sore hari ini. Saya singkat saja Bapak-Ibu, mungkin sekitar 10 menit saja, ingin menyampaikan sebuah gambaran bagaimana peran perguruan tinggi di dalam ikut menyelamatkan ekonomi nasional, tapi berangkat dari ekonomi keluarga. Nah ini bagaimana strategi selamatkan ekonomi keluarga di masa pandemi COVID-19. Ini sebuah case study pada 2.000 karyawan sampurna yang ketiga masa pandemi kemarin dirumahkan. Pak Feni, maaf bisa di full screen, Pak, tayangan slide-nya. Ya, sudah Pak. Oke, bagus Pak, makasih. Makasih. Ini merupakan kerjasama dengan Pak Sampurna, kemudian Universitas Surabaya, GS, dan UIH. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, saya kira kita sadar betul tantangan yang kita hadapi saat ini, yaitu ancaman tentang dampak ya. Akibat krisis COVID-19 ini, kita kemarin bergelu dengan masalah kesehatan, saya kira dampak yang lebih lanjut adalah pada masalah ekonomi. Nah, ini data-data menunjukkan memang kita harus betul-betul bekerja keras untuk bisa sama-sama bergandengan tangan untuk mengatasi dampak dari krisis COVID-19 ini. Yang pasti, data-data ini menunjukkan, seperti kita lihat bersama, tingkat kemisir ini akan semakin naik, kemudian pertumbuhan ekonomi akan semakin turun. Di sebelah kanan kita melihat bahwa angka pengangguran itu akan sangat tinggi, bertambah cukup signifikan, dan jumlah orang miskin juga akan bertambah. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tadi disampaikan oleh Pak Menteri, jika ini masih berlanjut pada fase yang kedua, cukup mengkhawatirkan, cukup mengkhawatirkan, bisa sampai pada angka minus. Nah, oleh karena itu, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, kita perlu punya strategi supaya bagaimana keluarga Indonesia ini bisa memiliki nafas yang panjang, bisa tetap survive, menghadapi krisis akibat dari COVID-19 ini. Nah, ini adalah sebuah gambaran rangka kerja dari program kerjasama Ubaya dengan Sampurna, yaitu program HOPE, Help, Overcome, Prepare, and Energizer. Jadi, kalau di sini kita lihat ada tiga strateginya untuk penenganan karyawan, yang karyawan yang saat ini berada di rumah. Yang pertama adalah financial literacy-nya. Jadi, di sini kalau kita lihat sasarannya adalah lebih pada bagaimana merubah mindset daripada karyawan yang nanti saya akan tunjukkan problem-problem yang dihadapi saat ini, yang dihadapi oleh umumnya rumah tangga kerjasat ini. Kemudian juga memberikan gambaran tentang pemahaman basic financial management, kemudian juga memberikan assessment current financial dan harapan-harapan yang mereka inginkan. Ya, itu adalah dari sisi financial literacy. kemudian yang kedua adalah skill development. Skill development ini adalah ya oke, kita harus di masa ini berupaya kita punya keterampilan apa, kalau tidak kita bisa nambah keterampilan yang baru, terus belajar agar bisa tetap kreatif. Kemudian kalau yang dikerangkai ini adalah empowerment yang terakhir, yaitu bagaimana para karyawan yang sudah punya ketampilan, punya usaha ini bisa dihubungkan dengan jaringan-jaringan yang diberiki oleh perusahaan. Namun lebih lanjut, kami mengembangkan tiga strategi untuk membentuk keluarga tangguh di Indonesia sebagai pemikiran bagi Indonesia. Yang pertama adalah keluarga bijak. Ya, tadi kita mengatakan saat ini keluarga-keluarga Indonesia menghadapi pandemi ini harus benar-benar bisa bijak yang di dalam mengelola keuangan mereka. Oke lah, mungkin pemasukan berkurang, tapi saya yakin juga pengeluaran mungkin berkurang saat ini. Jadi dia harus bisa mengelola antara pemasukan dan pengeluaran dan juga banyak juga keluarga Indonesia yang saat ini menghadapi masalah bagaimana mengelola hutang yang mereka hadapi sekarang ini. Jadi itu di dalam kerjasama kami dengan Sampurna juga menyampaikan bagaimana cara bijak mengelola hutang kemudian juga bijak melakukan investasi kalau ingin melakukan investasi. Jadi problem utama saya sejak 2011 pernah ikut menengani para karyawan di Sampurna ya. Problem utama yang dihadapi berkaitan dengan keluarga ini adalah masalah mindset mereka. Jadi umumnya kalau keluarga ini tinggal di dalam klaser perumahan-perumahan seperti itu jadi kalau misalkan ada satu keluarga yang membeli sepeda motor ada satu keluarga yang membeli sepeda motor ketika sepeda motor itu datang memasuki perumahan nah itu keluarga-keluarga yang lain melihat wah kok beli sepeda motor nah nanti yang lain pasti ya kita kapan beli lagi sepeda motor padahal dia sudah punya sepeda motor dua gitu karena melihat ada yang beli sepeda motor kepingin lagi beli sepeda motor walaupun mungkin tidak membutuhkan jadi mengubah mindset-mindset seperti ini yang menjadi tantangan utama di dalam membentuk keluarga bijak yang kedua adalah keluarga kreatif ya kita harus membangun sebuah keluarga yang kreatif dan inovatif ya jadi di saat-saat sekarang ini kita tidak boleh diam keluarga itu tidak boleh diam ya istilah orang Surabaya harus umek aja ya ya harus umek ya jadi kita harus kreatif ya apa yang bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini kita mesti bisa start dari hobi kita kita punya hobi apa ya dari hobi itu mungkin ada sesuatu yang bisa kita kita kembangkan dan bisa kita pasarkan kita punya skill apa kita punya sumber daya apa yang berlebih yang bisa kita mungkin tidak habis kita konsumsi bisa kita pasarkan ke digital market dan lain sebagainya kemudian ini kesempatan bagi keluarga untuk mempelajari skill-skill baru ya ada banyak waktu di rumah bisa dengan sumber-sumber daya sumber-sumber pelatihan yang free bisa menambah skill-skill baru dan bisa dihujicobakan dan bisa berhasil dan bisa menjadi sumber-sumber pemasukan baru melakukan optimasi penggunaan teknologi baru kemudian sekarang bermunculan banyak digital market ya seperti Cak Samso punya pasar gotong royong ya dan apa digital-digital market ini menjadi suatu peluang bagi keluarga-keluarga Indonesia untuk bisa memasarkan apa hobi mereka skill mereka resources mereka yang berlebih kepada digital market tersebut jadi prinsipnya keluarga harus kreatif jangan diam harus terus mencari cara agar ada sesuatu yang dilakukan syukur-syukur itu bisa mendatangkan penghasilan yang ketiga adalah keluarga mandiri nah ini keluarga mandiri ini adalah sedapat mungkin ya sedapat mungkin supaya kita punya nafas yang panjang kita punya nafas yang panjang kita harus bisa mengoptimalkan apa yang ada di sekitar kita kan gitu ya nah seperti misalnya nanti ada konsep pekarangan mandiri mandiri pangan yang manget pangan mandiri memanfaatkan tempat-tempat yang terbatas di rumah kita masing-masing apa saja ya yang bisa kita konsumsi kita tanam kita konsumsi sendiri ya tidak perlu beli lagi di luar dan lain sebagainya nah ini adalah tiga strategi membentuk keluarga tanggung Indonesia nah ini adalah gambaran contoh implementasi dari yang kita lakukan yaitu misalnya keluarga bijak ini adalah memberikan pelatihan kepada walaupun pelatihannya secara daring ya pelatihan secara daring pada seluruh karyawan yang ada di rumah masing-masing ya cara mengatur keuangan di masa COVID-19 ya kita lihat di sini problem para karyawan itu kalau mereka mendapatkan gaji ya mendapatkan gaji mereka cenderung konsumtif ya cenderung konsumtif sehingga tidak bisa memiliki tabungan kalau tidak punya tabungan kalau ada kebutuhan lantas mereka akan jatuh ke dalam hutang-hutang yang akan memberatkan kehidupan mereka ya kalau toh mereka ingin melakukan start sebuah bisnis karena tidak punya pengalaman kebajakan bisnisnya tidak bisa bertumbuh atau kemudian kalau mereka mau coba-coba sebuah investasi yang saat ini juga marak ya tapi karena tidak paham bisa jadi terjadi mismanagement investasi dan kita lihat banyak kasus-kasus sekarang yang terjadi nah ini semua dibekali kepada sebuah karyawan agar mereka bisa benar-benar menjadi keluarga yang bijak di dalam mengelola keuangan juga bijak di dalam kelola hutang ya lima cara mengelola hutang bapak ibu bisa mengunjungi youtube tentang yang dari universitas surabaya tentang bagaimana mengelola hutang secara bijak ya ternyata topik ini sangat menarik karena memang problem utama dalam keluarga-keluarga saat ini juga adalah sebagian besar training hutang nah keluarga kreatif dan inovatif kita tahu sekarang data-data juga menunjukkan bagaimana teknologi internet ya menjadi penyelamat ya tadi dari UMKM ketika lah krisis COVID-19 ini ya kita melihat sarana penjualan pihak internet meningkat tajam ya meningkat tajam e-commerce itu pesat di masa pandemi ini ya walaupun mungkin ada catatan-catatan tersendiri misalnya masih tak ada kendala logistik dan lain sebagainya tetapi kita melihat bahwa saat ini pemanfaatan internet e-commerce ya dalam mendukung pemasaran produk-produk dan karya-karya dari UMKM dan maupun dari rumah tangga ya kalau mikro itu luar biasa banyak dan berhasil ya contoh kasus pada karyawan sampunan misalnya mereka dilatih misalnya ya mereka dilatih bagaimana membuat masker ya membuat masker kemudian bisa memasker masker tersebut tapi dengan misalnya masker berkarakter anak seperti ini ya mengapa kita harus bikin masker seperti ini untuk anak-anak supaya lebih mudah menjualnya dan lain sebagainya sehingga apa kita mulai dari hal yang sederhana ya dan mereka bisa melakukan itu dari rumah dan kalau mereka bisa bisa untuk pakai sendiri kalau bisa dijual ke tempat digital market nah ini contoh-contoh juga produk-produk yang bisa dilatih pada mereka yang dilatih pada mereka ya produk-produk yang di masa pandemi ini kira-kira sangat dibutuhkan sehingga mereka bisa membuat dengan sangat sederhana dengan sangat sederhana kemudian mereka bisa memasarkan nah kalau untuk program mandiri dari kita punya fakultas teknobiologi kita mengusulkan yaitu ubramfamin dengan hidroponik ya sehingga kita bisa memanfaatkan lahan-lahan sempit ya menjadi contoh ini yang di Surabaya lahan sempit jadi agromini nah ini adalah kita punya konsep hidroponik dan dimana ini kalau kita lihat ini yang skala kecil skala besar ya dan ini kalau dikerjakan dengan serius masing-masing rumah tangga ya bisa saja kebutuhan akan sayur itu bisa kita penuhi dari tempat ini dan kita tidak perlu membeli nah ini ini satu skema atau konsep tentang pekarangan mandiri ya yang ini kita ambil dari teman kami juga yang dari Bogor ini luasnya 110 meter persegi ya tetapi bisa melahirkan sebuah siklus ya dimana semua yang dimakan sehari-hari itu dari kebun sendiri ya dari pekarangan sendiri namun ini kita lihat memelihara kambing keumas pati nila lele dumbo ya kemudian misalkan kita lihat disini bahwa ada tanaman ya tanaman sayur tersebut dimakan sehari-hari kemudian bisa jadi sampah tumbuhan bisa jadi pakan ternak alami ya kemudian kotoran dari tanaman kambing bisa jadi pupuk organik ya kemudian keumas bisa jadi pakan organik panggil lele dumbo dan seterusnya ini menjadi satu siklus yang luar biasa sehingga walaupun perkarangannya cuma 110 meter persegi tapi bisa menjadi lumbung pangan mandiri ini adalah gambaran contohnya ya ini adalah ternak bisa jadi masakan pupuk organik ya kemudian pupuk bisa dipakai untuk tanaman tanaman yang ditanam kemudian juga selain itu selain untuk makanan berupa sayur buat tapi juga bisa menanam bumbu dapur sayuran dan lelapan dan sebagainya sehingga dengan lahan 110 meter persegi saja ya tidak terlalu besar tetapi bisa menjadi lumbung pangan mandiri ini membuat keluarga Indonesia bisa bernafas panjang ya itu saja Pak Samsul yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan ini sederhana tetapi paling tidak bisa menjadi inspirasi bagi keluarga Indonesia untuk ikut membantu membangkitkan ekonomi keluarga Indonesia terima kasih salam multikultur dari Ubaya terima kasih Pak Benny Lianto Rektor Universitas Surabaya ada insight penting yang bisa kita dapat dari paparan Pak Rektor Ubaya ini bahwa mohon maaf Pak screen share-nya bisa di-close Pak ya oke terima kasih nah ini kelihatan wajah cakupnya Pak Benny terima kasih Pak Benny ini insight-nya sangat bagus sekali saya rasanya jadi pengen Pak punya sesi khusus membahas tentang ini supaya bisa lebih dalam 10 menit ini terlalu pendek untuk menjelaskan model yang sudah nah ini bukan teori sudah diterapkan dalam skala industri kerjasama Ubaya dan Sampurna nanti mohon waktu Pak Rektor kewannya kapan kita cari yang lebih terima kasih